Intro Modal dengkul Istilah yang dipakai buat orang usaha Tapi gak pake modal Kok dibikin sop? Hai happy guys Kali ini kita akan masak sop sum-sum dengkul Lihat guys, gengkulnya gede banget Lihat guys, sum-sumnya mantep Tinggal disedot, seru Kuahnya seger dan gurih nikmat Gokil banget guys Yuk kita mulai Bahan-bahan Dengkul sapi Daging dan tetelan untuk sok Bawang putih 2 siung Bawang merah 3 siung Bawang bombay setengah buah Kayu manis 1 jari Biji pala setengah buah Kentang 1 buah Daun bawang 1 batang Wartel 1 buah Daun seledri 1 batang Mentega untuk menumis secukupnya Garam 1 sendok teh atau secukupnya Kaldu sapi 1 sendok makan Gula pasir 1 sendok teh Lada seujung sendok teh atau secukupnya Wawang goreng secukupnya Cara membuatnya Dengkul sapi dibagi 2 dari pasar Daging dan tetelan dipotong-potong kecil Rebus dengkul dan daging sok sampai empuk Dengkulnya direbus berdiri Agar sum-sumnya tidak tumpah keluar Air rebusannya akan dipakai untuk kuas sok Bawang putih digeprek dan dicincang halus Bawang merah diiris tipis-tipis Bawang bombay diiris tipis-tipis Kayu manis digeprek supaya sarinya lebih terasa Biji pala digeprek supaya sarinya lebih terasa Kentang dipotong kotak-kotak Wortel dipotong-potong Daun bawang dipotong pendek-pendek Daun seledri diiris tipis-tipis Bawang putih, bawang merah, bawang bombay Ditumis pakai mentega sampai harum Kita tumisnya pakai mentega Karena rasanya akan lebih enak Dibanding kalau pakai minyak sayur Masukkan kayu manis dan biji pala Aduk sampai merata Angkat dan masukkan ke dalam rebusan daging kuasu Aduk sampai merata Bila dagingnya sudah empuk Baru masukkan kentangnya Setelah kentangnya empuk Baru masukkan wortelnya Karena kentang empuknya lebih lama daripada wortel Kalau untuk jualan Kentang dan wortelnya direbus terpisah Dan ditaruh di mangkuk kalau ada pesanan Supaya tidak hancur kelamaan direbus Masukkan daun bawang Aduk sampai merata Masukkan garam, kaldu sapi, gula, dan lada Lalu aduk sampai merata Sop, sum-sum dengkul sudah selesai Taburkan daun seledri dan bawang goreng di atasnya Peraskan jeruk nipis Supaya lebih sedap Siap untuk disajikan Disajikannya harus panas-panas Biar tambah mantap Disajikannya dengan emping dan jeruk nipis Atau lemon dan cabenya Ide keren buat jualan Pasti banyak yang suka dan laris Hmm, kuahnya seger Lihat guys, sum-sumnya mantep Tinggal disedot Kasih cabai biar pedas Jadi tambah mantul joss Kasih emping deh Gokil banget rasanya Selamat mencoba Kalau sudah mencoba Kasih komen ya Bagikan video resep ini Ke teman-teman yang suka memasak Bagikan video resep ini Buat yang sedang mencari ide Untuk jualan makanan Untuk resep lengkapnya Bisa dilihat di deskripsi Nantikan video-video happy day selanjutnya Terima kasih Halo happy guys Jangan lupa klik tombol subscribe Dan tombol lonceng Untuk mengetahui video terupdate Happy day Terima kasih sudah nonton video ini Jangan lupa like dan share video ini Dan tunggu video-video kita selanjutnya Jangan lupa like dan share video ini